Intro Bayi mungil pasangan dari Yusran berusia 28 tahun dan Santi berusia 24 tahun warga RT 0703 Kelurahan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Tanjung Balai Karimun saat ini masih direwat inap pada kamar nomor 308 lantai 3 di RSUD HM Sani Karimun Bayi yang sejak 4 hari baru lahir tersebut mengalami penyakit hisprung yaitu adanya kelainan yang terjadi pada usus besar atau kolong penyakit tersebut biasanya muncul sebagai kondisi bawaan pada bayi yang baru dilahirkan bayi malang dari pasangan yang baru saja dianugerahi ngomongan tersebut penderita penyakit hisprung seringkali kesulitan buang air besar dikarenakan gangguan yang terjadi pada sel saraf yang berfungsi untuk mengendalikan pergerakan-pergerakan pada usus hingga saat ini kondisinya masih memprihatinkan dan dari perut pasien dibuatkan saluran untuk mengeluarkan fesis saat dikunjungi oleh para awak media, orang tua bayi Santi mengutarakan bahwa sudah dua kali buah hatinya diperiksakan di RSUD HM Sani dengan jaminan BPJS untuk pengobatan berikutnya, dirinya merasa berat sekali untuk biaya perobatan bayinya tersebut dalam seminggu ia sudah menghabiskan sebesar 7 juta rupiah saat ini pihak keluarga membutuhkan uluran tangan dari para dermawan guna dapat membantu biaya pengobatan putri bayi penderita penyakit hisprung tersebut terlebih, ayah sang bayi hanyalah seorang buru serabutan yang penghasilannya pas-pasan saja dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan